Kehidupan dimulai dari embun pagi, disini desa Taman Saru. Desa yang terletak di ujung timur pulau Jawa ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dikenal dengan desa unggulan pariwisata Banyuwangi, desa Taman Saru juga merupakan salah satu desa yang termasuk dalam smart kampung. Dengan adanya smart kampung yang sudah berbasis digital, desa Taman Saru menjadi lebih maju dan pelayanan publik menjadi lebih cepat, pembuatan surat desa dan kependudukan pun menjadi lebih mudah. Desa Taman Saru memiliki badan usaha desa yang disebut dengan BUMDES yang berdiri pada tahun 2015. BUMDES Taman Saru menaungi beberapa sektor pariwisata, UMKM dan tiket retribusi. Dalam visi dan misinya, BUMDES Taman Saru bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata desa berbasis pemberdayaan kepada masyarakat. BUMDES Taman Saru 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 BUMDES memiliki usaha kuliner yaitu warung osel dan beragam menu yang menyajikan makanan khas Banyuwangi. Tidak hanya sajian kuliner saja, Desa Taman Sari juga bekerja sama dengan Pertamina dalam pendirian Pertashop, yaitu lembaga penyaluran Pertamina berskala kecil yang hanya ada satu di Banyuwangi. Di setiap destinasi wisata, Desa Taman Sari selalu menerapkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang datang, dimulai dari cek suhu hingga cuci tangan. Pembelian tiket juga sudah bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi online dengan cara scan barcode dan pembayaran non-tunai. Taman Gandrum Terapota merupakan situs rawat ruat seni budaya Banyuwangi dengan pesona seribu patung gandrum yang menjadi ikon dari kota Banyuwangi. Dengan kekayaan alam yang tidak pernah luput dari keindahannya dan kelestarian alam yang masih terjaga, BUMDES juga menaungi wisata sendang seruni, yaitu wisata pemandian alam khas pegunungan yang memiliki tujuh sumber mata air dengan kesegaran dan kecernihan air yang luar biasa. Fasilitasnya juga sudah sangat lengkap. BUMDES meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan mendirikan pasar kuliner yang menjajakan sajian makanan khas Banyuwangi. Tentunya, usaha milik masyarakat Taman Sari tidak hanya bergerak pada bidang kuliner saja. Beralih pada kampung susu, dengan puluhan sapi perah yang berkualitas tinggi, kampung susu mampu memproduksi ribuan liter susu setiap harinya. Desa Taman Sari juga merupakan desa penghasil kopi dengan kualitas internasional. Kopi luar, arabica, robusta, dan kopi excelsa ada di sini. Diproduksi dengan higienis dan kualitas tinggi, sehingga memiliki cita rasa nikmat di setiap tegutnya. Desa Taman Sari juga memproduksi gula aren. Produksi gula aren yang melimpah dan rasanya yang legit, menjadikan kualitas gula aren desa Taman Sari mampu mengejar target pasar. Dengan segala beragam jenis wisata dan UMKM-nya, Anda wajib datang ke desa wisata Taman Sari dan menciptakan segala momen bahagia Anda. Terima kasih telah menonton!